Bisakah kamu berhenti untuk membesar-besarkan Iparadalah Maos sebagai semacam film islami untuk penonton dewasa? No, itu hanya film porn. Kalau nggak suka dunia sinema Indonesia, ya silahkan ya tonton dunia sinema kalian. Halo semuanya, saya Yusul Kim dan selamat datang kembali di channel youtube saya. Guys, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Well, aku harapkan seperti itu ya guys. Namun, jika kalian lihat seandainya lagi dalam kondisi yang kebebek saja nih, entah itu dia karena akan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Jangan menyerah ya guys, ayolah semangat. Fighting! By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah topik dimana ada netizen Malaysia yang seperti kayak mengkritik film Iparadalah Maos dan juga Tuhan izinkan aku berdosa. Dan tidak hanya itu saja nih guys, dia juga mengatakan bahwa film itu seperti film porn. Lantas kenapa ya dia bisa berpendapat seperti itu? Yuk mari kita ceritahu bareng-bareng. Eh by the way, sorry banget ya guys, sebenarnya untuk topik ini itu mesti kita bahas 2 atau nggak 3 hari yang lalu. Tapi baru bisa aku bahas sekarang, karena kemarin ya pas mau nge-take video untuk ke topik ini, aku jatuh sakit guys, jadi makanya nggak bisa buat video waktu itu. Dan sekarang aku punya banyak banget PR yang harus diselesaikan. Dan langsung aja yuk kita ke topik pembahasannya. Untuk pertama, mungkin kita kulit dulu ya guys, informasi soal film Iparadalah Maos dan juga Tuhan izinkan aku berdosa. Sebelum kita ke komentar netizen tersebut, jaga-jaga misalnya disini ada teman-teman yang mungkin belum nonton dan juga belum tahu tentang film tersebut. Dimulai dulu dari film Iparadalah Maut. Nah guys, untuk informasi, film Iparadalah Maut itu resmi tayang di bioskop sejak tanggal 13 Juni 2024 yang lalu. Filmnya menceritakan tentang seorang wanita bernama Nisa yang memiliki suami berselingkuh dengan adiknya sendiri nih. Kisah kacora rumah tangga mereka bermula kalau adik Nisa tinggal bersama keluarga kecilnya. Nah, awalnya Nisa menyambut kedatang adiknya dengan baik. Namun, dalam masa setelah tinggal di kedama sang kakak dan Iparnya, Rani kerap berinteraksi dengan suami kakaknya sendiri yaitu Aris. Kedekatan keduanya pun pada akhirnya mengakibatkan perubahan sifat Aris yang menjadi cuek dan juga diingin kepada istrinya sendiri yaitu Nisa. Nisa juga menyadari bagaimana perubahan sang suami dan bercerita kepada teman dekatnya. Teman dekat Nisa lantas memberikan peringatan untuk berhati-hati dengan kehadirannya Rani. Mereka pun lantas curiga nih guys, bahwa perubahan sikap Aris berkaitan dengan kehadiran si Rani. Nisa pun mulai menyelidiki perubahan perilaku Aris. Dia juga mendapati fakta bahwa suaminya berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Dan terbukarnya peselingkuhan itu lantas mendatakan konflik yang luar biasa dalam rumah tangga Nisa dan juga Aris. Alright, jadi seperti itulah bagaimana kurang lebih sinopsis dari film tersebut. Dan buat pengen yang tau gimana cerita poolnya, bisa langsung aja nonton ya guys, udah tayang juga loh di Netflix. Dan guys, apakah kalian tau bahwa ternyata film ini itu diangkat dari kisah nyata? Di garis bawahi dari kisah nyata. FYI, kisah ini pertama kali dipopulerkan oleh Eliza Shiva. Dilansai dari idntimes.com pada Februari 2023. Eliza mengunggah konten berjudul Ipar adalah maut. Dia lantas mengklaim bahwa pemilihan judul ini terinspirasi dari salah satu hadis yang menyatakan Ipar dapat membuat rumah tangga yang dijalani menjadi tidak harmonis. Anakpun hadisnya adalah seperti ini. Janganlah kalian memasuki wanita tanpa mahrum. Kemudian seorang dari kaum anshar berkata, Apa pendapatmu tentang Ipar? Rasulullah menjawab, Ipar adalah maut. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5232 dan Muslim nomor 2172. Eliza lantas mengatakan bahwa kisah ini terinspirasi dari salah satu followersnya nih guys. Dan seperti yang aku baca ya, Ternyata kisah nyatanya itu lebih parah sih dibandingkan dengan yang ada di film. Next film yang kedua yaitu Tuhan izinkan aku berdosa. By the way teman-teman, ini adalah fakta menarik. Baik ke film Ipar adalah maut dan juga Tuhan izinkan aku berdosa. Ini sama-sama disutredari oleh sutradara yang sama yaitu Hanung Bramantio. Adapun untuk film ini, sejatinya merupakan adaptasi dari novel yang bertajuk Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Karya ini merupakan karya Muhyiddin M. Dahlan yang dirilis pada 2003 yang lalu. Buk ini memiliki kritik sosial yang kental terkait dengan keberadaan organisasi radikal sekaligus jumlah oknum yang otoriter dan dogmatis. Buk ini juga sempat menjadi favorit di kalangan mahasiswa dan aktivis karena kritikannya yang tajam. Dan ketika diangkat menjadi sebuah film, terdapat jumlah gumbahan nih guys. Hal yang paling berdasar yang membedakan versi novel dan juga filmnya adalah dari judulnya nih. Selain itu, pada dasarnya ya, cerita film ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang menjadi penyintas SH. Tak hanya mendapatkan perlakuan SH, karakter utama wanitanya juga menghadapi berbagai tudingan dan juga pitnah dikarenakan dirinya mengatakan kebenaran. Ditambah lagi dengan penidasan dan juga pengkhianatan yang akhirnya mendorong Kiran sang karakter utama ke dunia prostitusi, serta melakukan serangkaian upaya balas dendam untuk memuaskan sakit hatinya. Selain tentang isu-isu tersebut, film ini juga menyinggung soal ketimpangan kekuasaan antara pria dan juga wanita yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam film tersebut, Iban Ismail dan Hanung juga menggambarkan dogma dan kultus dalam organisasi agama yang menjadi wadah ketimpangan kekuasaan hingga SH terjadi. Seperti dalam novel, film ini juga menggambarkan soal perilaku asusila para politisi yang menyewa kupu-kupu malam, padahal bertingkah bagai orang suci di depan masyarakat. Alright teman-teman, jadi kurang lebih sepatutlah bagaimana gambaran singkat dari film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Dan film ini bener-bener sangat rekomen banget untuk ditonton, karena menurut aku emang bagus banget sih. Lantas, apa sih yang terjadi? Kenapa ya ada netizen Malaysia yang mengkritik kedua film tersebut dan bahkan menuding buat film itu seperti film porno. Apa yang terjadi? Jadi guys, usuh penyusut ya, untuk film ini itu udah resmi tanya di Netflix mulai tanggal 8 November 2024 yang lalu. Dan usah penayangannya di Netflix, film ini berhasil lagi nih masuk ke dalam datar film populer Netflix Global. Dan seperti yang aku lihat di social media, seperti salah satunya adalah Tok Tok Tok, itu banyak banget loh netizen Malaysia yang kayak sudah memberikan reaksi nih ketika menonton film tersebut. Ada yang kayak esmosi, ada yang sedih, pokoknya banyak banget deh guys reaksi-reaksi mereka. Namun nih teman-teman, tidak hanya memberikan reaksi seperti itu, ternyata ada juga nih netizen yang seperti memberikan gambar lain gitu tentang film ini. Untuk lebih jelasnya, mungkin kalian bisa baca langsung ya komentarnya seperti apa. Dear Muslim Mothers, Bisakah kamu berhenti untuk membesar-besarkan Ipar Adalah Maus sebagai semacam film islami untuk penonton dewasa? No, itu hanya film porn islam palsu. Dan bilang gak apa-apa asalkan anak-anak tidak menonton, eh tolonglah. Indonesia semememanya terkenal dengan kebatan sinematografi dan keterbuka mereka dalam berkarya. Tetapi, kita sebagai penonton juga perlu nih bijak memilih. Bulan ini sahaja ada dua film erotika islamik di Netflix. Yang pertama adalah Tuhan izinkan aku berdosa tahun 2023, dan Ipar Adalah Maus tahun 2024. Kapan kah kita begitu putus asa akan spiritualitas, sehingga kita puas dengan film-film islami yang berbau porno? Alih-alih belajar dari Asatizah yang nyata dan juga terakreditasi, apakah kita benar-benar malas, rela memberi makan jiwa kita dengan iman makanan cepat saji, hanya karena itu lebih menyenangkan? Get your act together, girls. Alright teman-teman, jadi sepatutnya lah bagaimana komentar dari netizen Malaysia tersebut. Dan pada akhirnya komentar ini pun banyak ditanggapi nih oleh netizen-netizen yang lain. Dan langsung aja aku bacain seperti apa reaksi dari netizen yang lainnya guys. Yang pertama ada yang respon bilang kayak gini, Dear, film ini tuh adalah film romansa dewasa, bukan film islami. Harap periksa deskripsi ya sebelum nonton. Jika kamu tetap memilih untuk nontonnya, meskipun tahu bahwa ini bukan film islami, jangan salahkan kami jika film ini tidak memenuhi ekspertasimu terhadap jenis tersebut, pelajarilah perbedaannya. Kamu bahkan gak nonton Tuhan izinkan aku berdosa, film itu sebenarnya sangat bermakna loh, ditulis dengan sangat indah. Kamu tidak mengerti maksud filmnya, atau kamu hanya bergumam tanpa memahami keseluruhan film, memalukan, more fun, dan film-filmnya tentang patah hati dan pengkhianatan. Apa yang sedang kamu bicarain sih? Siapa yang senang-senang dengan topik-topik itu? Kecuali jika kamu hanya fokus pada pesta porah. Tentu aja. Yang pertama berdasarkan kehidupan nyata, dimana orang-orang di dalamnya beragama islam. Haruskah kita mengganti agama mereka? Yang kedua juga merupakan kisah nyata piktif, dimana wanita tersebut adalah seorang muslim di dunia nyata, dimana agama hanya digunakan sebagai tameng atau topeng untuk tindakan kotor mereka. Itu bukan film islami. Agama mereka bisa diubah, tapi film itu tidak bisa lagi mengklaim bahwa film itu berdasarkan kisah nyata. Tetangga yang terhormat, Tuhan izinkan aku berdosa itu adalah adaptasi buku ya, dan di padahal mau didasarkan pada kisah nyata. Nah, film-film ini nggak dimaksudkan untuk menjadi film islami dalam hal apapun. Jadi, terserah kamu sih untuk berasumsi. Semoga ini bisa memperjelas semuanya ya. This story atau cerita ini, literally dari kisah nyata. And it's even worse in real life. Bisa kah kamu mengambil pajaran dari itu, daripada fokus ke scene yang intimate? Lagian ya, scene dewasanya tuh ya masih tipikal shop ala cinema Indonesia. Sorot tanga, sorot kaki di balik dinding. Masih lebih parah drakor atau lakon thai sih. Kalau dibandingin sesama Asia ya. Perasaan di Indonesia ya, nggak ada deh yang hype dua film itu sebagai film islami. Ipar adalah maut, udah hype duluan sebagai konten tiktok. Dan itu dari kisah nyata. Kejadian nyata yang nggak di-share kayak gitu pun banyak. Kalian masih merasa orang yang agamis pasti baik kah? Agama itu sempurna. Orangnya yang nggak sempurna. Ipar adalah maut, itu adalah film dasarkan kisah nyata. Dan ini bukan film islam. Hanya kebetulan saja pelakunya beragama islam. Bukan berarti film tersebut adalah film religi ya. Kamu tidak mungkin menyebut film home alone adalah film religi kristen bukan? Atau animasi avatar adalah animasi buddha? Film erotika islamik yang anda maksud harus ditunjuk ulang sih. Saya belum nonton Ipar adalah maut ya. Namun, Tuhan izinkan aku berdosa rasanya nggak tepat deh. Film itu diangka dari novel Tuhan izinkan aku menjadi... Serik! Jelas novel tersebut juga memiliki konten yang sangat berani. Toh, peruntukan film ini juga bukan buat anak-anak atau remaja ya. Melainkan orang dewasa. Baiklah, jika memperbaikan scene yang nggak senonoh ya. Pertama, itu ditayangkan di Netflix. Dan Netflix hadir sebagai layan yang menonton tanpa adanya campur tangan lembaga sensor. Dua, scene itu dihadirkan karena novelnya juga sangat berani. Dan sebagai penggambaran seorang kupu-kupu malam. Kalau misalkan scene yang tidak seberapa itu dipermasalahkan, kenapa tidak fokus dengan kritik terhadap orang yang bertopempan agama, ajaran islam yang sesat, perjodohan sepihak sehingga perempuan tidak punya kebebasan terhadap tubuhnya. Toh, dalam naskahnya ada turning point kalau perbuatan karakter utama itu lama-lamaan terasa salah oleh karakternya. Jadi stop deh, kritisisasi hal yang tidak kontekstual. Kalau nggak suka dunia sinema Indonesia, ya silahkan ya tonton dunia sinema kalian. Alright everyone, jadi sebetulnya telah beberapa komentar-komentar dari para netizen yang lain yang mengatakan kita tidak setujuannya dengan bagaimana komentar yang dibuat oleh netizen tersebut. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya, antar komen ya di kolom komentar. Dan kalau aku siap pribadi, ya jujur aku juga nggak setuju banget sih. Karena dari awal aku nonton kedua film tersebut pun, aku nggak pernah sih mikir seperti yang disebutkan oleh netizen tersebut. Saran dari aku adalah, coba deh ubah mindset kamu, tonton lagi deh kedua film itu, oke? Di sisi lain, kalau kita berbicara soal film Iparadalah Maut yang lagi heboh diperbincangkan di Malaysia, banyak kok netizen Malaysia yang memberikan reaksi lain nggak seperti netizen yang kita baca komentar aja di awal tadi. Bahkan, disini ada salah seorang reviewer dengan username Kotaknyaman mengatakan bahwa film itu adalah film yang sangat penyakitkan di tahun 2024 ini. Selain merasa sakit hati, dia juga mengaku melihat kemarahan yang sangat terbuka saat penonton film tersebut. Belum lagi rasa penyesal penontonnya akibat emosi yang dimainkan. Selain itu, beberapa penonton juga memberikan komentar dengan mengambil pelajaran yang bisa dipetik dari film itu. Ya, nih, kalau boleh, jangan tinggal dengan adik Ipar untuk menghindari hal-hal seperti ini. Selain itu, ada juga loh guys, netizen Malaysia yang memberikan rating seribu dari sepuluh usaha menonton film tersebut. Dia pun lantas membagikan perasanya setelah menonton Iparadalah Maut. Dia mengatakan banjir air mata melihat Nisa yang dihanati oleh orang yang ia sayangi dan juga percayai. Rasanya sangat sakit, kecewa, dan juga sedih. Dia lantas mengatakan nih guys, bahwa dirinya membenci Rani dan juga Aris yang jahat. Oke, jadi nggak semua netizen Malaysia berpendapat seperti netizen tadi ya guys. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya, antar komennya di kolom komentar. Alright everyone, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Silky Pamit, dan aku juga mohon maaf ya guys, kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa ya semuanya, dan selamat beraktifitas. Goodbye everyone.